Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Untuk mengejar target prevalensi stunting 14% tahun 2024, berbagai upaya dilakukan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Di antaranya dengan memperkuat sinergitas dan kolaborasi lintas sektor bersama TNI sebagai mitra terdepan BKKBN. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rita Mariani saat membuka kegiatan komunikasi informasi dan edukasi program percepatan penurunan stunting menyebutkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerjasama BKKBN Sulsel bersama Kodam 14 Sasanudin Pasca dikukukannya Panggam Majen TNI Toto Iman Santoso sebagai Bapak Asu Anak Stunting atau BAAS. Menurut dia BAAS adalah gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting dengan menyasar langsung keluarga berisiko. Andi Rita menuturkan untuk mengejar target penurunan stunting pihaknya tidak dapat bekerja sendiri melainkan harus ada dukungan mitra lintas sektor. Hal ini mengingat stunting adalah masalah kompleks dan butuh intervensi kegiatan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah provinsi hingga desa. Seperti diketahui berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia tahun 2021, angka prevalensi stunting Indonesia masih berada pada angka 24,4 persen. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan batas toleransi stunting suatu negara hanya 20 persen. Sulawesi Selatan sendiri masih di atas nasional yaitu 27,4 persen. Dengarkan berita hari yang terkini dan terakurat yang mengangkat keunikan lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. Podcast Kilas Kabar Nusantara merupakan hasil kolaborasi dari reportasi liputan di 18 daerah di seluruh Indonesia. Persembahan KG Radio Network dan Media Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Gelaran Festival Musik Joyland Festival 2022 telah menghibur para pengunjung yang hadir di kawasan GBK Senayan, Jakarta sejak 4 November hingga 6 November 2022. Acara ini dimeriahkan oleh musisi Indonesia hingga internasional, mulai dari Asia, Eropa hingga Amerika. Joyland Festival Jakarta juga menampilkan pertunjukan dari para komika dan juga penayangan film. Joyland Festival 2022 di Jakarta ada sekitar 11 internasional artis, juga lebih dari 40 lokal artis. Panggung musik dibagi jadi 3, tapi di luar itu juga ada outdoor cinema, juga ada panggung atau area stand-up comedy, juga ada area untuk kreatif workshop dan beberapa marketplace. Joyland Festival itu moodnya itu laid back, vibesnya kita juga, kita juga ngincernya scene-nya tuh kayak green scenery gitu. Jadi pengen ada selalu ada rumput, jadi bisa kayak mungkin seperti piknik atau bisa duduk-duduk di rumput. Jadi mungkin untuk ngejar ke konsep itu, kapasitas juga jadi poin penting untuk kenyamanan dan konsep yang kita tuju gitu kali ya. Itu tadi keseruan dari Joyland Festival Jakarta. Nantikan keseruan dari Joyland Festival di lain waktu. Demikianlah jelas kabar Nusantara malam ini.